Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat pagi untuk rekan-rekan semuanya nah disini sudah ada sebuah alat listrik untuk listrik AC yaitu KWH meter atau meteran listrik digital single pass dengan tipenya D522066 jadi untuk boxnya hanya seperti ini disini ada spesifikasi singkat dari produknya yaitu tipenya D522066 CT outside lalu di bawahnya ini ada ring tegangan untuk listrik AC dengan tegangan 40 sampai 300 volt jadi jelas ini untuk single pass ya karena kalau triple pass itu kan berarti sudah 300 volt ke atas kemudian untuk arusnya 0 sampai 100 ampere kemudian sekelilingnya tidak ada tulisan lagi ini bagian atas juga hanya spesifikasi produk yang sama dengan yang samping tadi langsung saja kita buka untuk produknya nah di dalamnya ini mendapatkan unit untuk meteran atau KWH meternya kemudian CT outside itu yang ini maksudnya jadi untuk CT nya itu pengukur ampere nya itu ada di luar tidak di dalam kan ada yang lewat sini nah ini CT nya di luar lalu ada buku lembaran manual ini lembaran manual yang ada dalam bahasa Inggris dan juga bahasa Cina oh ya ini made in Cina ya tapi disini ada keterangannya nah ini made in Cina dibuat di Cina kalau isi kotaknya udah itu aja dan produknya seperti ini jadi ini bisa di reset sebenarnya ini sama dengan KWH meter KWH meter yang seperti ini ya nah kalau ini kan hanya sistem colo aja jadi nggak bisa lebih fleksibel tapi kalau untuk resetnya kan ini harus dicabut harus dicabut dari terminal listriknya tapi kalau ini ini yang dipasang lebih permanen kemudian untuk resetnya cukup dengan menekan tombol reset yang berwarna biru kecil ini untuk inputnya itu ada di 1 dan 2 outputnya itu CT outputnya itu langsung kabel CT jadi nanti untuk salah satu kabel yang ingin diberikan beban atau kita pakai terminal nanti itu salah satu kabelnya lewat ke dalam CT ini jadi skemanya ada disini ya nah ini inputnya dari input listrik AC LNnya itu ke 1 dan 2 kemudian salah satu kabel itu lewat ke dalam CT ini yang satunya tidak dan ini nanti akan saya hubungkan ke terminal untuk loadnya ini saya langsung ke terminal cara pemasangannya simple ya jadi ada bisa lewat sini kalau CT-nya memang di inside atau di dalam itu salah satu kabelnya lewat sini tapi kalau CT-nya outside seperti ini ya kabelnya nanti lewat luar sini oke itu aja kalau untuk spesifikasi produknya sekarang akan saya coba untuk nyalanya dulu jadi ini untuk tes nyala dulu ya bukan untuk pemasangannya ini saya coba untuk tes nyala dulu nah ini sudah saya persiapkan untuk kabelnya ini untuk kabel input listrik AC-nya jadi dipasang di bawah nah sudah seperti ini sekarang langsung kita coba untuk tes nyala terlebih dahulu ya nah seperti ini tampilannya jadi disini ada untuk watt untuk nilai KWH ini voltase yang biru ini voltase kemudian ini frekuensi jadi kalau untuk ampere dan KWH itu kan nanti kalau ada beban baru dia mengukur tapi kalau nggak ada beban yang terukur ya hanya untuk voltase dan frekuensi dari listrik AC-nya itu aja jadi kalau untuk tampilan yang diukur sebenarnya sama dengan wattmeter atau KWH meter yang seperti ini ya jadi kalau ini itu kan enaknya bisa langsung nah ini langsung terukur nah untuk waktu dan nilai wattnya itu kan baru muncul kalau ada beban tapi kalau nggak ada beban ya tetap 0 kemudian tapi kalau ini untuk melihat lainnya itu harus kita pencet function jadi untuk nilai KWH kemudian untuk tegangannya tegangan listriknya kemudian nilai ampere-nya itu kan harus dimunculkan satu-satu dan ini juga ada nilai watt terendah dan nilai watt tertinggi juga ada di sini tapi ya itu tadi dia kan nggak nggak satu display harus dipencet satu-satu nah kalau udah dipencet function mau nggak mau harus di-reset di-reset supaya 0 lagi di-resetnya ya bisa aja dengan dipencet tombol kecil ini yang di tengah ini atau bisa dicabut nanti dia akan kembali 0 nah ini memang ini lebih kalau mau lebih portable ya ini tapi kalau perangkatnya banyak agak repot pakai ini makanya nantinya saya akan menggunakan alat ini workmeter yang ini untuk dipasang jadi kan nanti bisa pakai beberapa terminal ya jadi kalau mau pakai beberapa perangkat sekaligus itu lebih mudah menggunakan yang ini kalau ini nanti adapternya colokannya kan terlalu banyak nah jadi lebih simple pakai yang ini kalau mau dengan beberapa perangkat sekaligus itu aja sekarang akan saya coba pasang untuk workmeter ini oh ya kalau untuk pemasangannya nanti akan saya menggunakan box box MCB seperti ini ini sebenarnya box MCB isi 2 tapi saya perlebar saya potong lagi untuk sisi-sisinya supaya muat sebenarnya kalau kwh meter atau meteran digital ini dia membutuhkan untuk 3 slot 3 slot MCB tapi karena tadi gak ada adanya yang 2 sama 4 yaudah saya pilih yang 2 pilih yang 2 aja tapi kanan kirinya saya apa namanya hilangkan sisinya supaya lebih lebar aja supaya muat untuk menampilkan display dari meteran digital ini nah itu aja ini langsung saja dipasang ya nah jadi seperti ini ya rekan-rekan kalau sudah dipasang jadi ini yang jalur dari MCB nya kabel dari MCB itu semua saya jadikan satu saya kumpul dari satu sama kabel output sekaligus kabel indikator untuk box MCB nya kemudian dari kabel yang digabung itu dihubungkan ke soket yang nomor 1 dan nomor 2 untuk nomor 2 soket yang nomor 2 itu kabelnya langsung langsung ke terminal nanti kemudian untuk yang dari soket nomor 1 itu dilewatkan ke CT nya dilewatkan ke CT baru nanti ke terminal itu aja kalau untuk rangkaiannya seperti skema seperti itu jadi yang kabel nomor 1 itu dilewatkan ke CT nah sekarang kita pasang dulu untuk cover dari box nya baru nanti dirapihkan ke terminal nya nah ini semua cover nya sudah terpasang sekarang langsung akan saya nyalakan satu daya yang dari MCB nya nah ini dia sudah menyala nah disini yang baru terukur adalah voltase dan frekuensi dari listrik nya sekarang akan saya coba untuk menyalakan mesin board dan mesin gerinda juga nanti akan saya coba untuk mengetes ngecas hp berapa watt nya dan kwh nya akan terhitung totalnya berapa ini yang pertama saya coba untuk mesin board mesin board merk bands dengan tipe bz8810re atau mesin board yang 10mm nah itu watt nya sudah terukur tapi kwh nya belum ya karena berarti belum sampai 0,01 kwh makanya dia belum terukur nah ini kita akan coba dengan kita tambahkan dengan wattmeter yang ini ini dengan masih dengan mesin board yang sama nah ini kita lihat apakah ini sudah nah ternyata belum ya memang belum mencapai 0,01 kwh itu belum mencapai tapi untuk pergerakan watt nya sudah untuk watt dan ampere itu sudah berjalan jadi sudah terbaca nanti akan saya coba untuk mesin yang lain nah ini akan saya coba untuk mesin gerinda nah itu karena makanya cuma sebentar ya jadi untuk nilai kwh nya pun masih belum bertambah nah sekarang saya coba untuk charge hp nah ini kalau charge hp kayaknya lebih lama lagi ya untuk nambah kwh nya ini nah ini sudah masuk dayanya nah apalagi ini cuma sekitaran 3 watt tadi yang sampai 300 watt aja masih lama ya apalagi yang cuma 3 watt 6 watt seperti ini pasti lebih lama tapi ya kurang lebih seperti itu ya rekan-rekan cara memasangnya kalau untuk sesuai skemanya untuk memasang wattmeter atau kwh meter digital ini selain dipasang seperti ini ini juga bisa langsung dipasang di samping mcb ya baik mcb yang indoor terutama itu bisa dipasang di situ agar semua penggunaan listrik dalam satu rumah itu terukur tapi dalam hal ini saya hanya mengukur untuk penggunaan pada terminal ini makanya saya pasang di sini nah ini rekan-rekan kalau sudah muncul nilai kwh nya dia seperti ini ini tadi saya coba ngecas laptop kurang lebih 20 menit nah ini munculnya 0,02 kwh jadi seperti itu kalau tampilan ada kwh nya jadi kalau untuk mereset nya ya tinggal dicabut saja untuk loaded nya atau bebannya dan untuk reset nya untuk kembali 0 untuk nilai kwh nya tinggal ditahan untuk tombol reset nya ditahan kurang lebih 5 detik nah dia sudah kalibrasi lagi tadi kemudian kembali ke 0 baik rekan-rekan saya rasa cukup demikian untuk video kali ini semoga apa yang saya tampilkan dapat memberi manfaat bagi rekan-rekan sekalian terima kasih telah menonton hingga akhir jangan lupa untuk tetap support channel ini dengan cara subscribe like dan komen saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati